Tugas pertama unit sonder komando yang baru datang itu adalah ngebersihin mayat-mayat unit sonder komando sebelumnya. Oke, kita bahas penjara lagi. Kan sebelumnya penjara di Vietnam udah kita bahas dua-duanya. Di Kamboja udah ada nyelip-nyelip dikit pas kita ngomongin polpot. Di Korea Utara kemarin udah. Sekarang karena banyak yang request juga, kemarin kita bahas Auschwitz aja ya. Jadi yaudah langsung aja, ayo kita bahas tentang camp konsentrasi Auschwitz. Tempat terjadinya pembantaian jutaan orang Yahudi. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita ke Auschwitznya, kita bahas tentang peristiwa Holocaustnya dulu ya. Holocaust tuh apa sih? Holocaust itu kalau dari asal katanya berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani. Holos dan kaustos. Holos yang artinya utuh dan kaustos yang artinya terbakar. Berarti apa tuh artinya holos kaustos? Terbakar utuh-utuh? Secara historis di Yunani, kata ini dulu emang dipergunakan buat ngegambarin korban persembahan yang dibakar di atas altar. Tapi sejak tahun 1945, kata Holocaust ini jadi punya arti baru. Arti yang jauh lebih populer dan lebih ngeri. Yaitu pembunuhan masal orang-orang Yahudi di Eropa oleh Nazi Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Dan sebenarnya selain Yahudi, yang jadi korban juga ada sedikit kelompok orang Gypsy sama homoseksual. Info tambahan aja ini, dikit. Iya, jadi menurut George Sanford sama Gerard L. Weinberg dalam buku mereka yang berjudul Hitler and Holocaust, Selama rezim Nazi dari tahun 1933 sampai 1945, Adolf Hitler ini gencar menyebarkan kebencian, menciptakan prasangka, juga menciptakan intoleransi ke orang-orang Yahudi. Sampai berakhir dengan kematian sekitar 6 juta orang Yahudi di peristiwa Holocaust ini. Pria, wanita, anak-anak, pokoknya semua jadi korban. Kenapa Hitler segitu bencinya sama Yahudi? Masih menurut buku tadi, disitu dibilang kalau Hitler ini emang dari kecil udah dapet doktrin kalau Yahudi ini jahat. Didoktrin, 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 sampai akhirnya jadi keyakinan. Yakin kalau semua Yahudi jahat. Terus keyakinan Hitler ini makin kuat karena dia punya pengalaman-pengalaman buruk yang berhubungan sama orang-orang Yahudi. Salah satu pengalaman traumatis Hitler dengan orang Yahudi adalah ketika ibunya meninggal dengan janggal di tangan seorang dokter Yahudi. Yaudah, dari situ kebencian Hitler ke orang Yahudi ini makin besar. Habis itu ya kayak yang diajarin di buku-buku sejarah zaman SMP, kalau nggak salah sih SMP ya. Hitler akhirnya berkuasa, dia nganggep ras Arya ini adalah ras terbaik, ras superior. Ras orang-orang terpilih. Di saat bersamaan, dia juga nganggep kalau orang-orang Yahudi ini adalah etnis inferior yang patut dibinasakan. Dan setelah bertahun-tahun orang Yahudi konsisten dianiaya sama Nazi, akhirnya dimulailah rencana Holocaust ini. Rencana yang disebut sebagai solusi terakhir. Kalau udah solusi terakhir namanya kan berarti emang niatnya ngabisin ya. Ya tapi kita tahulah orang Yahudi nggak habis di Holocaust. Masih ada mereka sampai sekarang. Dan akhirnya muncul banyak versi alasan kenapa orang Yahudi waktu itu nggak dihabisin, nggak dibantai semua. Alasan pertama karena Jerman keburu kalah perang. Jerman akhirnya menyerah sebelum orang Yahudinya bener-bener habis. Alasan yang paling masuk akal sih menurut gue. Tapi ada alasan lain yang cukup populer dan banyak dipercaya sama orang-orang. Jadi dulu tuh katanya Adolf Hitler tuh pernah bilang gini. Nah, yang kalau ditranslat ke bahasa Indonesia ini kira-kira artinya Bisa saja saya membunuh semua Yahudi di dunia ini. Tapi saya sisakan sedikit yang hidup agar anda mengerti alasan saya mengapa membunuh mereka. Pasti pernah denger dong lu kata-kata itu. Nah, gue tuh nyoba nyari tahu kebenaran dari kata-kata ini. Apa bener Hitler pernah ngomong kayak gitu. Dan dari beberapa sumber yang gue baca, semuanya sama-sama nggak bisa mastiin kalau kata-kata ini emang bener. Nggak bisa mastiin kalau Hitler pernah ngomong kayak gitu. Tapi di saat bersamaan ini juga nggak bisa dibilang hoax. Jadi statusnya masih ngambang. Nah, holocaust ini kebanyakan terjadi di kem konsentrasi Auschwitz di Polandia. Namanya adalah versi Jerman dari kota kem ini berada. Auschwitz. Kebahasa Jerman jadi Auschwitz. Nah, di Auschwitz ini tahanan bakal ditato dengan nomor seri. Tato di dada kiri buat tahanan perang Soviet. Tato di lengan kiri buat tahanan warga sipil. Dan Auschwitz ini sebenarnya terdiri dari tiga kem besar. Auschwitz I, Auschwitz II, Birkenau, Auschwitz III, Monowitz. Kok bisa ada tiga? Ya, awalnya dulu cuma dibikin satu. Yang pertama ini dulu niatnya buat nampung tahanan politik. Di pintu masuknya Auschwitz I ini juga ada tulisan Arbet Mahfrei. Ini maaf banget ya kalau pronunciasinya salah. Gue nggak ngerti. Bahasa Jerman soalnya. Nah, pokoknya kata-kata tadi tuh artinya kira-kira kerja dapat membebaskan. Nah, dari tulisan ini kan udah kelihatan ya. Kalau tahanan ini nantinya bakal diarahin ke kerja paksa. Dan dalam perkebangannya, Auschwitz I ini jadi tempat administrasi. Yahudi-Yahudi yang ditangkapin di mana-mana itu pasti dikumpulinnya di Auschwitz I dulu. Di data di sana. Selain itu, di Auschwitz I ini juga ada tempat penyiksaan. Di blok 11. Antara blok 10 sama blok 11 juga ada satu tembok besar yang dikasih nama Dead Wall. Karena biasa tahanan bakal dieksekusi di tembok ini. Dijajairin satu-satu, dijajairin terus ditembak. Ada satu laporan yang bilang kalau ada 11.274 tahanan sipil dan 6.314 tahanan perang yang dieksekusi di Dead Wall ini. Di tembok ini. Dan ingat, ini baru yang dieksekusi. Belum yang disiksa dan lain-lain. Auschwitz was hell. Auschwitz really was hell. Di blok 11 yang dijuluki sebagai blok pembantaian tadi, siksaannya juga macem-macem. Dipukulin udah pasti. Dan kalau ada tahanan yang nyoba ngebantu tahanan yang abis dipukulin, misalnya ngebantu ngobatin gitu, nanti dia juga bakal ikut dipukulin. Buat nyari informasi sampai tahanan, biasa mereka bakal naruh muka tahanan itu di kompor. Dibiarin mukanya kebakar sampai mereka ngomong. Dicambuk udah biasa. Terus sambil dicambuk, tahanan ini harus ngitung sendiri sambil ngomong terima kasih banyak. Kayak, jadi misalnya lu dicambuk nih. Abis dicambuk, lu langsung ngomong, cambukan ke 25. Terima kasih banyak. Nah, kalau lu salah ngitung, cambukannya balik lagi ke awal. Terus tahanan juga banyak yang digantung gitu. Jadi pertama tangan lu diikat ke belakang, terus ditarik ke atas, terus yaudah lu kegantung sambil tangan ke atas gitu. Yang kayak gitu. Aduh, bayanginnya sakit lah. Nah, kalau abis digantung ini terus bahu mereka rusak dan nggak bisa kerja, mereka bakal langsung dikirim ke kem Auschwitz 2. Dan bisa dipastiin mereka di sana bakal tewas. Kenapa bakal tewas? Karena kem 2 itu adalah kem pemusnahan. Semua yang dikirim ke sana pasti dikirim buat dibinasakan. Dikasih nama Auschwitz 2 Birkenau, atau biasa disebutnya Birkenau doang. Dibangun tahun 1941 untuk mengurangi kepadatan di kem pertama. Rencana awalnya buat nampung 50 ribu tahanan politik buat kerja paksa. Tapi terus nambah, terus nambah, terus nambah, sampai ada 200 ribu tahanan di sana. Gila. 4 kalinya, njer. Nah, abis itu Birkenau dialifungsikan sebagai kem pemusnahan. Sampai dibikin krematorium-krematorium, yang dibikin buat ngebakar mayat yang udah meninggal di kamar gas tadi. Yang edan yang bakal ngebakar mayat di krematorium ini bukan tentara nazi. Bukan penjaga di sana. Tapi petugas kerja paksa yang dikasih nama Sonder Komando. Disuruh ngebakar mayat orang-orangnya sendiri, dengan kemungkinan besar mereka juga bakal jadi kayak gitu. Wajir. Edan ya? Dan emang tugas pertama unit Sonder Komando yang baru datang itu adalah ngebersihin mayat-mayat unit Sonder Komando sebelumnya. Sampai akhirnya ada kejadian di tanggal 7 Oktober 1944. Jadi waktu itu unit Sonder Komando yang bertugas ini dapat kabar kalau mereka bakal dipindahin ke kem lain. Mereka udah ngerti, kalau dipindahin ke kem lain itu berarti giliran mereka yang bakal dibunuh. Gak mau, akhirnya mereka ngebrontak dan nyerang penjaga di sana. Penjaga nazi di sana. Tiga orang meninggal, dan salah satunya katanya sampai dibakar hidup-hidup. Aduh. Gara-gara kejadian ini, krematorium nomor 4 katanya sampai rusak, dan hari itu ada 250 Sonder Komando yang tewas di tempat. Dan situasi ini dimanfaatin sama beberapa tahanan buat melarikan diri. Tapi semuanya berhasil ditangkep lagi dan dihukum mati. Eh dan ya, ini kayak kalau udah masuk sana tuh kayak udah bener-bener gak ada harapan. Terus kem ketiga, kem Monowitz, dibangun buat para pekerja paksa. Di komplek itu tadinya awalnya ada sekitar 35 ribu pekerja paksa, tapi gak lama nyampe situ, 25 ribu langsung meninggal. Gara-gara kurang gizi, penyakit, sama beban kerja. Ternyata selain meninggal gara-gara disiksa langsung, dibantai langsung juga bisa meninggal pelan-pelan gini ya di sana ya. Terus manajer pabrik di sana juga nakut-nakutin para pekerja paksa ini, dengan bilang, kalau mereka kerjanya gak bener, kalau produktivitas gak meningkat, mereka bakal dikirim ke kem 2. Bakal dikirim ke Birkenau. Dan kalau udah sampai Birkenau kan pasti langsung meninggal ya. Ya jadi pilihannya, meninggal pelan-pelan di kem 3, apa langsung meninggal di kem 2? Gak kebayang gue hidup situ. Selain 3 kem besar itu, diperkirakan ada sekitar 50 kem kecil juga di Auschwitz. Terus menurut National Geographic, yang meninggal sebelum sampai kemnya ada ribuan, dan setelah sampai kemnya, kem 1, lu bakal langsung diseleksi. Mana yang bakal kerja paksa, mana yang enggak. Kalau lu kepilih kerja paksa, ya lu bakal hidup lebih lama dikit lah. Kalau gak kepilih, yaudah. Diperkirakan setiap harinya, ada sekitar 15 ribu orang yang meninggal di kem ini. Baik yang itu meninggal di perjalanan, meninggal di kamar gas, sampai yang meninggal gara-gara kerja paksa. Sehari 15 ribu yang meninggal. Ini foto dari gue di tahun pertama saya di sekolah. Oh iya, tadi kita sempat ngomongin tahanan yang nyoba kabur, tapi ketangkep lagi dan langsung dihukum mati. Dan kita harus tahu kalau ini bukan percobaan kabur satu-satunya di Auschwitz. Tercatat ada sekitar 800 percobaan kabur dari kem, tapi yang berhasil cuma 144. Dikit banget, jir. Yang paling terkenal adalah cerita kabur di tanggal 20 Juni tahun 1942. Jadi ada empat tahanan Polandia yang nyamar jadi penjaga di sana. Nyuri seragam, nyuri senjata, sama ngambil mobil dinas. Habis itu yaudah, mereka nyetir keluar gerbang, santuy tanpa hambatan. Selamat, selamat, selamat. Tahun 1944, ada tahanan yang nyoba acara yang sama. Sayangnya mereka ketahuan, ditangkep, dan ya langsung dihukum mati. Udah pasti itu ya. Kalau lu nyoba kabur dan ketahuan, ya lu pasti kelar. Tapi kalau lu nggak kabur-kabur, ya lu tinggal nunggu waktu kelarnya. Kalau lu jadi mereka gimana? Milih kabur apa yaudah, pasrah aja. Tanggal 27 Januari 1945, tentara Soviet berhasil masuk ke Auschwitz. Di situ mereka nemu sekitar 7.000 tahanan yang kurus kering. 500 diantaranya adalah anak-anak. Dan dari segitu banyak, yang bisa berdiri tuh cuma sedikit. Tapi banyak laporan yang bilang kalau tentara Soviet tuh waktu itu bukan ngebebasin mereka, tapi mindahin mereka ke Gulag. Dari satu kamp konsentrasi ke kamp konsentrasi lainnya. Gila, 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 gila. Setelah perang berakhir, pemerintah Polandia akhirnya mutusin buat bikin Auschwitz ini jadi museum. Kamar-kamar gas itu sekarang dibuka untuk umum. Dan kamp konsentrasi Auschwitz ini sekarang terdaftar sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO. Menarik ya. Ada yang pernah main ke sana mungkin? Bisa sharing di komen? Silahkan. Oke, sekian dari meguging kali ini tentang kamp konsentrasi Auschwitz. Yang edan ya, gila banget ya. Kalau lo mau revisi kali gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang nggak ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bye. Terakhir mencasitote semua usaha halus seadanya Sepertinya caramu berhasil Aku Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya